Intro Halo pemirsa apa kabar bertemu lagi bersama saya Ayurah Mawati dalam Warta Parlementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI Dan pemirsa inilah Warta Parlementaria selengkapnya Memasuki era digitalisasi transformasi media konvensional menjadi media baru Mengubah cara masyarakat dalam mengkonsumsi media terutama film Hal ini menjadi dasar Komisi 1 DPR RI menginginkan adanya pengawasan sensor tayangan dalam media baru Memasuki era digitalisasi transformasi media konvensional menjadi media baru Mengubah cara masyarakat dalam mengkonsumsi media terutama film Hal ini menjadi dasar Komisi 1 DPR RI menginginkan adanya pengawasan sensor tayangan dalam media baru Ditemui usai rapat dengan pendapat dengan LSF dan antara di Gedung Nusantara II Kompleks DPR RI Senayan Jakarta Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari menjelaskan Perlu adanya aturan yang jelas mengenai media baru Mulai dari pengaturan konten tayangan hingga pengaturan dari batasan usianya Sehingga revisi undang-undang penyiaran saya kira merupakan satu kenisayaan mengikuti perkembangan teknologi Ya pangkal permasalahannya disitu Saya kira pemerintah perlu melakukan terobosan agar yang seperti over the top tadi Itu bisa diatur sedemikian rupa Sehingga baik LSF maupun para stakeholder yang lain bisa ikut melakukan sensor Anggota Komisi 1 DPR RI Dave Akbar Syafikarno menambahkan Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai media baru Baik dalam undang-undang maupun aturan pemerintah Nah ini perlu pengaturan lebih jelas Apakah ini cukup dibuat di dalam undang-undang penyiaran Sehingga undang-undang penyiaran menjadi payungnya Lalu kita membuat peraturan pemerintah untuk menjadi mengatur secara detail Atau kita harus buat undang-undang terpisah ke depannya Ya karena mengingat kan digitalisasi itu kan ever changing Dari Senayan, Jakarta, Bondan Dambari, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa BURT DPR RI berharap apabila ada anggota DPR ataupun keluarganya butuh penanganan Dapat dibawa ke rumah sakit terdekat agar dapat penanganan pertama dengan cepat BURT DPR RI berharap apabila ada anggota DPR ataupun keluarganya butuh penanganan Dapat dibawa ke rumah sakit terdekat agar dapat penanganan pertama dengan cepat Ditemui usai pertemuan dengan pihak RS dan Jasindo terkait kesiapan rumah sakit di Surabaya Ketua BURT DPR RI Agung Budi Santoso mengatakan Surabaya memiliki banyak rumah sakit tipe A Namun Agung berharap apabila ada anggota ataupun keluarganya yang membutuhkan pelayanan cepat Dapat ke rumah sakit terdekat dari rumah agar segera mendapatkan pelayanan pertama Nah tentunya kami memberikan banyak alternatif Banyak pilihan kepada anggota untuk paling tidak cepat ditangani di pemeriksaan pertama Nah jadi yang kami tinjau sekarang ini yang kelas B yang tinggal di daerah Manyar Jadi kalau untuk anggota Dewan yang cepat harus mendapatkan penanganan medis Daripada jauh-jauh perlu waktu jalan perlu waktu mana Yang kelas B bagus dan cukup representatif saya kira untuk penanganan awal sudah cukup Anggota BURT DPR RI Endang Maria Stuti mengatakan Ada beberapa RS yang bekerjasama dengan Jasindo Namun belum memiliki database anggota maupun keluarganya Karena apa? Kita ingin memastikan bahwa jika dari anggota DPR DAPIL itu Kebetulan dia harus reses atau kundapil Kita tidak berharap mereka sakit Tetapi jika pada saat mereka sakit atau keluarganya sakit Kita harus memastikan jangan sampai anggota DPRnya juga harus dipusingkan Dengan persoalan keluarganya yang sakit karena pelayanan rumah sakit yang tidak peripurna Dari Surabaya, Jawa Timur, Julian, TVR Parlemen melaporkan Komisi 6 DPR RI mendukung proyek pembangunan pusat wisata bahari di Bali Komisi 6 pun menyetujui penyertaan modal negara sebesar 1,2 triliun rupiah Untuk proyek wisata pusat bahari Bali Komisi 6 DPR RI mendukung proyek pembangunan pusat wisata bahari di Bali Komisi 6 pun menyetujui penyertaan modal negara sebesar 1,2 triliun rupiah Untuk proyek pusat wisata bahari Bali Ditemui usai meninjau proyek pembangunan pusat wisata bahari Bali Atau Bali Maritim Turism Hub Saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 ke Pelabuhan Pelindo III Benoa Bali Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Gede Sumerjaya Linggih Berharap pelabuhan Benoa di masa mendatang bisa menjadi representasi pulau Bali Yang memiliki daya tarik wisata beraneka ragam Menurut Gede, dengan dilakukan penataan dan dibangunnya infrastruktur Yang memadai di Pelabuhan Benoa, kapal-kapal pesiar dari negara tetangga bisa singgah di Bali Kalau tidak ada daerah yang menarik dikunjungi nanti krusnya itu tidak laku Krusnya tidak laku maka lebih baik mereka itu akhirnya berlayarnya itu Dari Singapura itu lebih ke arah utara Ke arah ke Vietnam, ke Myanmar, ke Kamboja gitu Kami ingin menarik itu bahwa ini ada loh di Kepulauan Indonesia ini Daerah-daerah yang menarik Dan dia lihat kan, oh ada Balinya Jadi tertarik untuk kapal pesiarnya itu ke daerah sini Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar mengatakan Dengan penyertaan modal negara sebesar 1,2 triliun rupiah Pembangunan proyek pusat wisata Bahari Bali dapat berjalan lancar dan tepat waktu Manca negara, tentunya harapan ini dengan diberikan PMN 1,2 triliun ini merupakan Sesungguhnya tidak begitu besar sih untuk membangun itu Namun karena kemampuan negara mengalokasi 1,2 triliun Ini saya pikir sangat bermanfaat untuk pengembangan dan pembangunan Bali Menuju wisata lautnya Dari Kabupaten Badung, Bali, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan Komisi 4 DPR RI tegaskan tidak ada rencana impor beras hingga bulan Juni 2021 Dan memastikan stok pangan di bulan Ramadan aman terkendali Komisi 4 DPR RI tegaskan tidak ada rencana impor beras hingga bulan Juni 2021 Dan memastikan stok pangan di bulan Ramadan aman terkendali Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Pergudangan GBB Paceda Bitung Perum Bulog Provinsi Sulawesi Utara baru-baru ini Hasan mengapresiasi diterimanya masukan dari Komisi 4 DPR RI kepada pemerintah Yang menghasilkan keputusan untuk tidak mengimpor 1 juta ton beras Karena stok beras bulog masih cukup hingga bulan Juni Bahwa rekomendasi Komisi 4 diterima dan tidak akan melakukan importasi beras sampai dengan bulan Juni Nanti kita evaluasi saya tidak akan menjawab seandainya Sehingga jawaban saya tidak akan berandai-andai Yang jelas dengan kita menolak dan Pak Haji Jokowi merespon dengan baik Itu bagian dari sebuah hadiah kepada keluarga besar bulog Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menjelaskan Berdasarkan pengecekan Komisi 4 DPR RI ke gudang-gudang bulog Cadangan beras pemerintah masih aman dan masih akan terus bertambah Andi Akmal meminta penambahan anggaran Perum Bulog Untuk menjaga kualitas 1,5 juta sampai 2 juta ton cadangan beras yang ada di gudang bulog Saya kira impor beras ini sudah menjadi keputusan Presiden dan pemerintah Bahwa tidak ada diskusi, tidak ada pembicaraan masalah impor Dan terbukti bahwa selama ini bulog sudah berhasil menyerap ya Apa namanya beras petani kita Cadangan sekarang 1,1 juta ton di cadangan beras pemerintah Dan saya kira ini akan terus bertambah Dari Provinsi Sulawesi Utara, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton! Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi Pemda dan Perbankan dalam pemulihan perekonomian di Lampung Selatan Komisi 11 DPR RI mendorong sinergi Pemda dan Perbankan dalam memulihkan perekonomian di Lampung Selatan Ditemui saat kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Lampung baru-baru ini Anggota Komisi 11 DPR RI Percalian Puri berharap perekonomian di Lampung bisa pulih dan bangkit Meski di tengah pandemi COVID-19 di masa-masa sulit seperti sekarang ini Percalian Puri meminta pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Beserta Perbankan BUMN dan Bank Lampung Bisa bersinergi dalam upaya membangkitkan geliat perekonomian di Lampung Selatan Ya memang Komisi 11 pada kunjungan spesifik hari ini itu untuk memantau bagaimana persiapan daerah Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri Tapi kan sebetulnya kemarin kita juga sudah mendengar walaupun terasa agak terlambat Bahwa pemerintah melarang untuk masyarakat untuk mudik Nah sekarang yang kita upayakan ini bagaimana kita mengimbangi harapan masyarakat Yang selama ini mungkin pelaku-pelaku usaha berpikir bahwa Wah ini sebuah kesempatan pada saat perayaan lebaran Sementara itu anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli Mengapresiasi kesiapan pemerintah daerah, Bank Indonesia Lampung dan pihak perbankan Yang telah mempersiapkan dengan baik ketersediaan sembako Kebutuhan uang tunai dalam rangka bulan suci Ramadan Dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah Ya tadi disampaikan dari ketersediaan bahan pokok Ketersediaan uang tunai Kemudian ketersediaan untuk distribusi dan sebagainya Itu semua kelihatannya sudah tidak ada masalah Dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan Komisi 5 DPR RI mendukung revitalisasi Taman Budaya Balai Kambang Sebagai pusat seni kebudayaan Jawa dan pariwisata di kota Surakarta Komisi 5 DPR RI mendukung revitalisasi Taman Budaya Balai Kambang Sebagai pusat seni kebudayaan Jawa dan pariwisata di kota Surakarta Ditemui dalam kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke kota Surakarta, Jawa Tengah Anggota Komisi 5 DPR RI Edi Santana Putra mengatakan Proses perencanaan revitalisasi Taman Budaya Balai Kambang harus dilakukan melalui proses sayembara Tadi ada yang menyarankan juga Jadi merancang itu supaya lebih realistis, lebih fair, lebih bagus Disayembara kan Saya Balai Kambang ada perencanaan, waktu itu jago-jago banyak Kota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti mengatakan Perbaikan sejumlah infrastruktur di Surakarta Akan dapat membantu pengembangan hasil produk UMKM Dan terwujudnya pasar tradisional yang modern dan bersih Pastinya kita hadir di Surakarta dan kemudian ada di Jogja dan Jawa Timur Dan mungkin sekidilingnya pada hari ini di Surakarta Kita mendorong infrastruktur seperti tadi kita hadir di flyover Purwosari Untuk memecah kemacetan, kemudian juga mengangkat perekonomian di sekitar Serta tadi kita melihat pasar, pembangunan yang akan direncanakan Kemudian juga waduk dan saluran air Kemudian tadi BSPS dan semuanya ini Kaitannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan infrastruktur di kota dan sekitarnya Rencanaan teknis revitalisasi Taman Balai Kambang Akan dimulai dengan studi identifikasi dan dokumentasi sesuai dengan prinsip pelestarian jagar budaya Dari Surakarta, Jawa Tengah, Ajib, TVR Parlemen, melaporkan Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Segera membenahi sejumlah jalan rusak di sejumlah daerah sebelum libur lebaran Idul Fitri Ditemui usai rapat dengan Menteri PUPR Muhammad Basuki Hadi Mulyono di gedung DPR RI Senayan Jakarta baru-baru ini Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR selama ini Namun kinerja tersebut terus perlu ditingkatkan Khususnya memperbaiki jalan rusak yang bisa menyebabkan kecelakaan selama libur lebaran Idul Fitri 2021 mendatang Yang kedua, tentu di Sulai Selatan masih banyak jalan nasional yang sangat memperhatikan hari ini Khususnya jalan dari Makassar pare-pare banyak kerusakan Ini segera diperbaiki sehingga pada masuk ke bulan puasa sudah tidak mengganggu alur lalu lintas Terkait kemacetan parah di sejumlah daerah di Indonesia yang disebabkan jalan rusak Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras berharap Kementerian PUPR segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak tersebut Mengingat jalan tersebut menjadi akses utama masyarakat sehari-hari dalam melakukan aktivitas ekonomi mereka Yang hari ini belum diaspal, ini mohon juga nanti bisa disiapkan anggarannya Sehingga masyarakat di seputaran itu juga bisa menerima manfaatnya Terutama pengguna angkutan darat dari Makassar ke Sulawesi Tenggara Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan Bepas Maminasata yang ada di Sulawesi Selatan Habibi dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria Tetaplah bersama kami Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria BKSAP DPR RI mensosialisasikan peran second track diplomasi dalam memacu perekonomian nasional BKSAP DPR RI mensosialisasikan peran second track diplomasi dalam memacu perekonomian nasional Dalam kunjungan kerja, badan kerjasama antarparlemen atau BKSAP DPR RI ke Universitas 11 Maret, Surakarta Wakil Ketua BKSAP DPR RI Ahmad Hafiz Tohir menyampaikan Pentingnya memperkuat diplomasi dunia, yakni melalui second track diplomasi oleh DPR RI Ke luar negeri, maka itu tadi kita sampaikan kepada mereka bahwa sudah banyak hal-hal yang kita capai Di forum-forum internasional baik dari multilateral maupun bilateral Seperti di PUIK dan IPU, IPA dan IPPP dan lain sebagainya Termasuk dengan isu Papua dan juga isu kelapa sawit Hafiz menyampaikan, BKSAP berupaya memperjuangkan perekonomian nasional di tengah terpuruknya perekonomian global Di antaranya melalui kerjasama dagang Pariwisata dan lain sebagainya, tetapi kita juga harus melihat hubungan dagang Saya melihat di Ukraine kemarin ada gap di situ Dimana ekspor kita hanya 200 juta dolar, import kita 700 juta dolar Nah di dalam rapat internal saya mengkritisi itu bahwa kita harus memperkuat Apa namanya, imbal balik daripada ekspor dan import Tentu saja kalau kita menggiring negara tersebut menjadi negara yang friendly dengan kita BKSAP dan alat kelengkapan dewan lainnya berkomitmen untuk terus meningkatkan peransifitas akademika Untuk memperoleh masukan terkait kebijakan pemerintah dan DPR Dari UNS Surakarta, Helmi Darmawan, TVR Patlemen, melaporkan Komisi 9 DPR RI menyampaikan keprihatinan atas bencana yang menimpa masyarakat NTT Sehingga melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban bencana Komisi 9 DPR RI menyampaikan keprihatinan atas bencana yang menimpa masyarakat NTT Sehingga melakukan penggalangan dana sebagai bentuk kepedulian terhadap para korban bencana Dalam kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 9 DPR RI Veli Estelita mengatakan Melalui penggalangan dana ini, Komisi 9 DPR RI bersama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenaga Kerjaan Berkomitmen memberikan bantuan dalam bentuk logistik, peralatan kesehatan, dan bantuan lain Total donasi yang kami kumpulkan kemarin tadi malam hanya Komisi 9 Dengan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja, kami sudah dapat mengumpulkan sekitar 200 juta itu uang kes Kemudian tadi juga dari Kementerian Tenaga Kerjaan membantu 135 juta uang kes Tapi yang lainnya kami juga lagi mengetuk hati mereka agar betul-betul mereka bisa membantu secara maksimal Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emanuela Kalena mengatakan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja juga sudah menyalurkan bantuan Seluruh donasi yang terkumpul melalui Pemprov NTT harus disalurkan tepat sasaran Badan POM dan BPJS juga sudah membuat komitmen Baik ada yang membantu dalam bentuk uang dan barang Dan sebagian diantaranya tadi sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT Barang-barangnya melalui Pemprov dan Makarai Barat Dan nantinya uang yang sudah kami kumpulkan akan semuanya kami donasikan melalui Pemerintah Provinsi NTT Pada 4 April lalu NTT dilanda banjir bandang dan tanah longsor akibat siklon tropis Seroja Berdasarkan data BNPB ada 12 kabupaten kota yang terdampak bencana Di antaranya Flores Timur, Lembata, Saburai Juwa, Alor, Kupang, dan Sumba Timur Dari Nusa Tenggara Timur, Fitian Aunilah, TVR Parlemen, melaporkan Anggota Komisi 3 DPR RI mengimbau BNN Provinsi Aceh bersama seluruh instansi penegak hukum Lebih meningkatkan edukasi dan pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan Anggota Komisi 3 DPR RI mengimbau BNN Provinsi Aceh bersama seluruh instansi penegak hukum lebih meningkatkan edukasi dan pendeteksian dini terhadap penyalahgunaan narkoba di berbagai kalangan Dalam kunjungan kerja reses ke Provinsi Aceh, Eva Yuliana menyayangkan banyak kasus kejahatan narkoba di Aceh, salah satunya di lapas di mana harus diselidiki secara tuntas termasuk kemungkinan keterlibatan petugas lapas Selain itu perlunya peningkatan pencegahan dan penindakan tegas terhadap aparat TNI sehingga kasus narkoba yang diadili di pengadilan militer Banda Aceh bisa ditekan Yang ada di anggota militer ini ternyata cukup tinggi dari temuan dalam gram yang kecil sehingga dalam gram yang besar atau artinya dalam narkoba yang ditemukan dalam kasus-kasus pidana militer ini dari perkara kecil sampai perkara besar saat ini, ini menjadi keresahan tersendiri di pengadilan militer Sementara anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Syafi'i menekankan BNN Provinsi Aceh bersama Polda Aceh lebih intensif memberikan edukasi pada seluruh kalangan tentang bahaya narkoba Selain itu menggunakan anggaran untuk hal-hal edukatif dan bermanfaat sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan dan maraknya kasus narkoba di Aceh Bantulah masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum Teruslah memberi edukasi, jangan hanya menghukum Jaksa bisa memberi edukasi, polisi bisa memberi edukasi, BNN bisa memberi edukasi Selama tahun 2020, Polda Aceh menangani 1.543 kasus narkoba di Aceh dengan jumlah tersangka 2.144 orang Dari Provinsi Aceh, Nurbani Yusuf, TVR Parlemen, melaporkan Pemirsa demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria Saya Yorah Mawati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa